Intro Halo semuanya, selamat datang di setirkanan Kali ini gue udah ada di Toyota Driving Experience Dan di samping gue udah ada line-up terbarunya Toyota yang baru saja world premiere kemarin di bulan Mei Ini adalah Toyota Yaris Cross Dimana ini berbeda seperti yang ada di spek global Toyota Yaris Cross ini bermain di kelas yang cukup gemuk juga di Indonesia Contohnya seperti ada Honda HR-V, ada Hyundai Creta, lalu juga ada Wuling Alves Lalu ada Omoda 5, serta juga ada Kia Seltos Rame banget di Indonesia dan menarik ya yang ini hybrid nih Sebastian Gimana keseruannya? Pada video kali ini gue bakal bahas 8 poin penting yang harus kalian ketahui dari si Toyota Yaris Cross ini Dan tentunya bagaimana rasa berkendaranya ya Makanya nonton terus videonya sampai selesai Let's go! Oke yang pertama gue bakal bahas highlight dari eksterior dan interiornya yang menarik nih Sebastian Dimana dia tampaknya ganteng layaknya Raffer versi mini Dan dia tentunya bagian lampunya sudah full LED Baik lampu utama, lampu high beamnya, lampu fog lampnya juga sudah LED bagian bawah situ Serta juga ada DRL dan juga lampu selainnya sudah LED Kita lihat di bagian sini juga ada sensor parkir kiri kanan lengkap Dan grillnya berwarna hitam glossy ini membuat dia tampaknya semakin garang semakin ganas tentunya Dan tidak luput juga disini ada kamera 360 Di kelilingin sekujur mobil Dan juga di bagian atas itu ada sensor ataupun kamera Karena sudah dilengkapi dengan TSS tentunya Kita bergeser ke bagian samping Dimana bisa kita lihat masih ada gliding-gliding over fender layaknya sebuah crossover Dan tadi hampir lewat juga bagian depannya dia lengkap dengan bodygit Karena ini adalah yang varian GR Sport Dan bisa kita lihat juga velgnya keren banget Proposional banget Dia ukurannya 18 inci Dan dia dual tone alloy Serta juga dia bentuknya turbin Dan dilapisi ban Brixton Turanza 215 55 R18 Sebastian Ganteng banget dan cakramnya juga sudah depan belakang Pengeremnya pakai cakram maksud gue Oke lanjut lagi kita bisa geser lagi Spionnya dia lengkap dengan kamera disini Lalu juga ada welcome light disebelah sini ada lampu Dan juga ada sein udah LED Bagian atasnya ada roof rail Untuk akses pintu tentu saja sudah mudah karena sudah kiles Jadi gampang dan dia pembukaannya sampai bawah Jadi gak mengotori kayak gini kan lagi kotor Kalau kita keluar selana kita gak kotor bagian bawahnya Lanjut lagi bisa kita lihat bagian sininya nih dual tone Karena ada pilihan yang warna dual tone dan juga dia masih dilengkapi dengan kaca kecil nih di belakang Jadi membuat kabin jadi nuansanya lebih luas tentunya Sebastian Bagian belakang sama dia udah cakram juga seperti yang gue mention tadi Dan kalau kita geser lagi Dia dapat spoiler yang udah bawaan Lengkap dengan shark fin antenna Disini ada hymon stop lamp Rear refugger dan rear wiper Dan disini ada ala ala ducktail nih Sebastian Ini yang varian GR Sport jadi ganteng banget Lampunya udah full LED juga Untuk lampu seinnya dia running Serta disini lampu mundurnya LED Disini lampu senja dan lampu remnya Bentuknya manis banget Layaknya Lexus Sebastian Disini ada variannya Ada yang S HEV Lanjut lagi kita bisa lihat disini ada Yaris Cross Nah emblem Yaris nya nih Yaris yang di Indonesia ya Lucu banget Sebastian Dan tidak ketinggalan juga Di bagian belakang dia lengkap nih Dengan body kit GR nya Yang membuat dia semakin gondrong semakin manis tentunya Disini juga lengkap dengan kamera mundur Serta juga disini untuk lampunya Dia udah full LED termasuk Bagian plat nomornya Sebastian Jadi mantep banget Dan sensor parkir lengkap Ada dua titik di bagian sini Dan dia ada reflektor ya Di bagian bawah sini Gitu Sebastian Untuk dimensinya Toyota Yaris Cross memiliki panjang di 4310mm Lebar di 1770mm Serta tingginya di 1615mm Untuk ground clearance nya Dia di 260mm Cukup tinggi Sebastian Serta wheel base nya di 2620mm Kita langsung aja Sekalian akses Untuk power back door Di bagian bagasi belakangnya Dan tidak hanya power back door Sebenernya dia juga bisa Menggunakan kunci Nah bisa diakses menggunakan kunci Ada tombolnya di sebelah sini Dan juga bisa diakses Menggunakan kick sensor nih Langsung aja kita cobain Wih keren banget Dia bisa pembukaan Dan juga nanti closing nya juga bisa Nah lanjut lagi Bagasinya dia gede banget nih Sobat Street Untuk ukuran sebuah Di level nya ya Di level nya Medium SUV di Indonesia Nah disini ada tray nya Biar gak keliatan Dari depan Serta dia juga ada 2 level nih Untuk bagian bagasinya Bisa ditinggiin jadi rata lantai Dan Disini ada storage Disini ada aki Jadi akinya ada di belakang Sobat Street Lanjut lagi Kita bisa akses juga Disini ada 4060mm Untuk membuat bagasinya semakin luas lagi nih Sobat Street Dan Keren nya dia rata nih Sobat Street Mantep banget Lancer nya ada di bawah sini Dan Kita langsung aja praktekin untuk penutupannya Wih jadi praktis banget Kalau kita lagi bawa barang banyak Mau kita naro Mau kita ambil Lebih praktis dengan kick sensor Oke lanjut lagi Kita lihat bagian interior nya Apa aja yang highlight menariknya Let's go Masuk ke bagian interior Kuncinya seperti ini Layaknya kunci Toyota Pada umumnya yang Terbaru tentunya Dan Kita hidupin aja Pake start stop engine button Dia tulisannya power warna biru Udah hidup Sobat Street Jadi gak ada suaranya Karena ini adalah Yang varian hybrid Jadi dia ketika Baru pertama kali start up Dia pake baterai nya Menarik banget Bagian interior nya Dia full black Dan juga Wah nuansanya terang Karena dia ada Panoramic roof nya Dan ini gede banget Sampai belakang ya Sobat Street Nah Bagian interior nya yang menjadi highlight Nah ini baru mesinnya hidup nih Dia memiliki posisi duduk yang cukup nyaman nih Sobat Street Karena udah bisa tilt telescopic Terus juga dia pengaturannya sudah elektrik Jadi enak banget buat naik turun segala macam Pengaturannya sudah lengkap Dan dia driver oriented nih Sobat Street lihat Disini ada penutup ya Jadi bagian penumpang gak bisa kesenggol nih transmisi Jadi dia sudah dilengkapi dengan layar Ini head unit 10,1 inci Yang lengkap dengan Android Auto Apple CarPlay Terus juga sudah ada Cycle information Bisa melihat kemiringan mobil segala macam Temperatur outside Dan dia juga bisa ada Ambient light nya nih Sobat Street Keren banget Lanjut AC nya sudah auto climate control Dan juga dia Bagian si cluster instrument nya Udah digital juga 7 inch Jadi sudah Menarik banget Udah modern banget tentunya Dan dia bisa diganti-ganti nih desainnya Menarik banget Sobat Street Selain itu juga dia materialnya Udah banyak yang soft touch Disini soft touch Di Dot rim soft touch Dan dia Disini menariknya Ada wireless charging Sobat Street Untuk colokan juga banyak Di depan ada 2 Di belakang ada 2 Dan Wah ini sih enak nih Sobat Street Udah gak sabar pengen nyobain jalan Di setir juga dia gak kosongan Dia udah lapisin kulit Dan juga ini ada yang varian GR Jadi ada tulisan GR ya Serta untuk steering nya Di sebelah kiri untuk volume segala macam Ada kamera 360 juga Kita bisa akses disini Serta di kanan nya Ada buat naik track Dan juga ada mode berkendara Serta juga ada untuk TSS Alias Toyota Safety Sense nih Sobat Street Menarik banget Dia juga udah Electric parking brake Serta ada auto hold nya Dan Gimana kalau kita langsung jalan lagi gak sih Yuk let's go Oke yang pertama Ini adalah pembahasan yang kedua Kita bakal ngebahas terkait Posisi duduk nya dulu nih Sobat Street Posisi duduk nya Seperti yang gue udah bilang Pengaturannya gampang banget Karena dia udah full electric Bisa naik turun Maju mundur Reclining Segala macam Serta juga untuk Bagian steering nya Dia bisa tilt Dan teleskopik Ini Sobat Street Jadi lengkap banget Bisa memang Akomodir semua Postur tubuh Masyarakat Indonesia Lanjut lagi Soal visibilitas Kita sambil jalan aja Sobat Street Untuk visibilitas Tentunya dia juga udah Enak banget Karena dia kacanya gede-gede Wah Kacanya gede-gede Sebasti ya Terus kaca spion nya juga Bagus banget ya Dia lancip di bagian ujungnya Jadi gampang nih Kita kira-kira nyetir Blindspot nya sepakin minim Dia juga ada Ini Blindspot monitoring Jadi Enak Kita bisa dikasih tau Kalau lagi jalan Terus ada yang Kendaraan atau objek yang di blindspot Terus juga dia dilengkapi dengan Camera 360 Jadi kalau lagi jalan Masih di bawah 10 km per jam Masih bisa nyala Dan ini Ngebantu banget Buat kita masuk ke gang-gang Ataupun mau parkir Ya Sobat Street Tuh Bisa kita lihat kiri kanan Segala macam Depan Jadi enak banget Untuk visibilitas Dan posisi duduk Mobil ini Jempolan banget Enak banget Jok nya juga enak banget Jok nya itu empuk Dan juga udah kulit Tentunya jadi Lembut Dan gak panas Dan dia bisa menopang Tubuh dengan baik Headrest nya juga enak Meskipun dia agak-agak Kaya semi bucket gitu ya Tapi enak banget Sobat Street Yang ketiga Kita bakal bahas Gimana soal Handling nya Kebetulan di depan ini Ada kon-kon untuk Bermanuver Kita coba aja Langsung ya Coba nih Untuk bermanuver Lumayan kencang disini Wah 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 Enak banget Sobat Street Untuk handling nya Dia emang kearah lebih keras Sobat Street Untuk bantingan nya Dia jadi Gak terlalu limbung mobilnya Gak banyak geser-geser badan Terus juga yang enaknya lagi Dia ini Setir nya berbobot Jadi responsif dari setir nya Enak Buat kita bermanuver tuh Enak Dia ada bobotnya Jadi gak hampa gitu ya Enak Untuk handling mobil ini enak Jadi limbung nya juga dia Gak terlalu yang over banget Ini untuk sebuah crossover Crossover sih Enak banget Sobat Street Yang keempat Kita akan bahas soal Bantingan nya nih Karakter suspensi nya Seperti yang tadi Dimension juga Dia emang kearah lebih keras Sobat Street Tapi dia bisa meredam dengan baik Contohnya aja Kita cobain Didepan udah ada Untuk Simulasi jalanan yang Lumayan Bulung-bulung Lumayan rusak nih Sobat Street Kita jalannya lumayan kenceng ya Kita cobain bandingan nya Sebelah banget Tuh 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 Gak kerasa Tuh Meskipun dia keras Tapi Ada efek-efek empuknya Karena dia dapat diredam dengan baik Dan dia radius putarnya bagus nih Sobat Street Bisa dibilang yang terkecil di kelasnya Enak nih Sobat Street Terus juga dia Untuk manjak-manjak Sudah tenang Karena dia ada Hill Start Assist Jadi kalau lagi berhenti kayak gini Macet Gak mundur mobilnya Untuk masuk ke kubangan kayak gini Aman Sobat Street Kan Glam Finesnya aja tinggi Di 260mm Sobat Street Jadi Lebih tenang lah ya Tapi inget Ini mobil bukan kapal Hehehe Hehehe Oke Sobat Street Sekarang kita tes gimana soal ke kedapan kabinnya Nah kita Ibaratkan render naik motor di sebelah Dia lagi teleponnya nih Wah gak masuk Minim banget suaranya Sobat Street Jadi Karena ini Sirkuit tertutup Kita gak ada noise ya Dan kita pakai render Untuk contohnya Dia ke kedapan kabinnya Oke banget nih Sobat Street Jadi Cukup kedap Dan juga road noise nya Dari tadi nih kita jalan Itu gak kedengeran Sobat Street Minim banget untuk road noise nya Tuh Ih enak banget Sobat Street Kukil nih Toyota Tuh Udah bantingannya enak Handlingnya enak Kedapan kabinnya juga oke banget Wah Mantap nih Sobat Street Minim banget Kalau buat gue ya Ini kita jalannya lumayan nih Bukan di asfal biasa Ini di beton Tuh Yang kedengeran sih Suara mesinnya Kalau suara lagi hidup nih Suara mesinnya Dia lumayan Ada ngeeeeng Gitu Isi baterai Sekarang kita mau coba Untuk akselerasi nya nih Sobat Street Jadi dia ada 2 pilihan mesin Yang pertama itu Yang bensin doang Itu dia tenaga nya Di 105 HP Dan torsin nya Di 138 Nm Sedangkan Untuk yang hybrid Ini lebih besar Kalau di kombinasikan Karena dia ada Dari mesin konvensional biasa Dan juga ada motor listrik Yang mesin konvensional biasanya Dia menghasilkan tenaga Di 90 HP Dan torsin nya Di 121 Nm Sedangkan Untuk motor listrik nya Di 79 HP Dan torsin nya Di 141 Nm Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita matiin Untuk AC nya Traction control nya Kita matiin Dan juga kita masuk ke Mode nya Yang power Oke kita cobain ya Siap kita cobain 3 2 Bye Nah untuk baterai nya nih Sobat setia Jadi untuk baterai nya Ini juga yang jadi salah satu yang Cukup unik Di sebuah hybrid Karena ini pertama kalinya juga Toyota menggunakan Sistem hybrid Menggunakan baterai Lithium Ion Dan dia Peletakannya ada di Bangku Jok kedua di belakang Dan itu diklaim Menggunakan baterai Lithium Ion ini Jadi lebih compact Dia gak tebel gitu ya Gak makan tempat banyak Terus juga untuk durabilitas Buat kita pakai Rutin gitu segala macem Pokoknya baterai nya Diklaim bisa lebih awet Sobat setia Nah baterai nya ini 0,7 kWh Dan diklaim Kalau kita pakai Baterai nya full ya Misalkan emang baterai nya lagi full nih Indikator nya full Baterai nya Itu bisa sekitar Ya gak sampai 10 km sih Sekitar 5 sampai 6 km tuh Bisa full Electric vehicle Sobat setia Jadi bisa Hening terus Selama perjalanan Selama 6 hingga 5 kg Nah selain itu Kalau lagi Kedap kayak gini juga Enaknya adalah Hening Ini kayak tadi Ini kita pakai Full electric ya Sobat setia Oh ini baru hidup nih Tuh mesin nya nyala Ini indikator nya bisa kita lihat disini Gimana Energi flow nya Si mesin nya Dia ngisi ke motor listrik Ke baterai nya juga Dan baterai nya Dia menggerakkan motor listrik Segala macam Itu bisa kita lihat disini Gitu sobat setia Keren ya Dan untuk mekanisme Baterai nya nih sobat setia Ini seperti Toyota pada umumnya Dia parallel sobat setia Jadi dia akan Kepakai Kalau kita Lagi macet-macetan Dan itu dia bisa pakai full EV Bahkan disini ada EV mode tuh Kalau misalkan Emang dia baterai nya cukup Dia bisa full Elektrik Dan kurang lebih Kalau tadi sih Dibilang sama pihak Toyota Diklaim bisa Iya sekitar 5 kg Nggak sampai 10 kg Untuk Full EV nya Sobat setia Jadi terbantu banget Dan Ini juga Dia bakal ngebantu Kalau misalkan kita mau akselerasi Dan si Baterai nya penuh ya Tentunya Dia bakal Pakai juga Bisa dibantu sama motor listrik Untuk akselerasi nya Dan untuk pengecasan nya Dia bakal Dicas ketika Kita Ngerem Jadi ada regenerative braking Dan juga Dia bisa juga Ketika Lagi jalan kayak gini Misalkan Itu si Mesin ya Si mesin bensin nya Dia bakal ngecas nih Sobat setia Jadi bisa dilihat dari Head unit Juga bisa lihat nih Dia gimana Untuk si Baterai nya Nah Nah Nih Jadi Tenaga nya bisa Dilihat dari sini Untuk Aliran Tenaga nya Tukar roda depan Karena dia menggunakan roda depan Baterai nya ada 3 nih Sobat setia Hehehe Jadi kalau full Baru bisa full EV Nah ini mesin nya nyala nih Dia ngecas lagi nih Untuk baterai nya Gitu Oke Sobat setia Selanjutnya adalah Soal Toyota Safety Sense Jadi dia dilengkapi dengan Toyota Safety Sense Di sini radar nya Dan juga Di sini untuk pengaturannya Dia lengkap banget nih Sobat setia Udah bisa Ngerem sendiri Udah bisa Baca marka jalan Terus juga Bisa kasih tau kita Notifikasi Kalau misalkan Kedaran depan udah maju Tapi kita nya lagi main AP Atau lagi asik sendiri Itu bisa dibantu Sama si Toyota Safety Sense Ya Sobat setia Dan Karena kita lagi di Track nya Toyota ini Terbatas Kita sayangnya Belum bisa cobain Nanti kita cobain Pas kita dapet unit test nya Pas bisa Kita cobain Di jalan raya ya Sobat setia Pastinya sih Udah enak juga Karena dia bisa jadi Semi otonomus Karena dia bisa ngejaga kita Di Tengah jalur juga Di tengah marka jalan juga Jadi Enak banget Tentunya Nyetir nya jadi lebih Lebih safe dan juga Jauh lebih Relax Sobat setia Jadi pengaturan nya Disini semua Serta juga adaptive cruise control Sampai kelupaan Jadi dia bisa Menyesuaikan sama objek Di depan Objek di depan Nge-rem Dia ikut nge-rem Nge-gas lagi Jadi Canggih banget Sobat setia Lantap nih Lampu nya juga keren Kita udah malem Sekalian bisa ngetes Headlamp leveling Sobat setia Ada headlamp leveling nya Lampu nya terang banget Udah LED Tuh Nah Selain Si Lampu utama yang bisa Headlamp leveling Dia juga bisa Disetel tuh Untuk si fog lamp Jadi ada Bolongan kecil Dibagian Deket fog lamp Jadi bisa diatur Untuk Leveling fog lamp Keren banget Sobat setia Oke sobat setia Yang terakhir Yang keelapan adalah Kesimpulannya Nah Untuk Driving nya dulu ya Kesimpulannya Driving nya ternyata Mobil ini Membuat gue cukup terkejut Dimana dia punya Sensasi berkendara Yang mengasihkan Dan Dia punya performa juga Yang gak kalah menarik Sobat setia Yang paling penting sih Soal keihintan nya Pasti ini jagoan Di kelas nya Nah Untuk hal yang paling gue suka Dari mobil ini Tentu aja dari Secara lux Dia ganteng Luar dan dalam Dan Boleh lah ya dua Jadi mesin nya juga nih Gue suka banget sama mesin nya Karena mesin nya Hybrid nya Toyota Terutama Dia udah gak perlu kita raguin lagi Tentunya udah oke banget Secara durabilitas Dan juga Tentunya efisiensi Ini jagoannya nih Semestir Jadi paling irit pasti di kelas nya Oke Dan untuk pilihan warnanya Dia ada putih kayak gini Yang premium ada putih Ada scarlet juga Yang warna merah Terus ada yang dark red Ada yang merah lebih gelap Ada yang hitam Abu-abu Silver Ya Pilihan warnanya banyak Dan dia Ada yang two tone kayak gini nih Untuk yang varian warna premium nya Untuk harganya Pas kita lagi review kali ini Belum keluar Belum launching harganya Tapi kalau udah keluar Harganya Gue bakal kasih di Kolom deskripsi di bawah Sobat setir Dan kalau range nya sih Toyota bilang Di 300 hingga 450 jutaan Untuk varian yang paling mahal nya ini Yang varian paling mahal nya ini Adalah yang versi S Dan Hybrid Dan GR Sports Gitu Sobat Setir Oke Berarti sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk kasih like Comment dan subscribe Serta follow instagram dan tiktok kami Di setirkanan Underscore official Gue Chris Nadi Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Setir Kanan Traction control nya kita matikan Dan juga kita masuk ke Mode nya yang power Sobat setir Oke kita cobain ya Siap 3 2 3 2 3 2 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9